Beralih ke Ibu Kota, Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur menjadi salah satu daerah langganan banjir di Ibu Kota. Sejumlah warga mengaku biasa dengan datangnya banjir, bahkan tetap memilih bertahan di rumah saat banjir tiba. Minggu pagi warga kebon pala Kampung Melayu Jakarta Timur mulai sibuk membersihkan rumah mereka dari luapan air Kali Ciliwung yang membawa lumpur dan sampah. Salah satunya Ponidi, warga RT11 RW05, Kampung Melayu ini terlihat sedang mengeluarkan sisa air dari ruang tamunya. Dengan alat seadanya seperti gayung dan ember, Ponidi bersama istri melakukan rutinitasnya setiap banjir mengenangi lingkungan tempat tinggal mereka. Mulai tadi ya, tadi jam 7 sudah surut, jam 7. Memang sekarang agak cepat banjirnya, agak kayak dulu, lama. Sudah berhenti 3 kali, 3 kali ya. Yang pertama yang gede itu sudah bersihin, ada orang bilang, wah jangan bersih, berhenti banget, besok banjir lagi, oh ya ya. Sama halnya dengan Agustina, warga kebon pala RT6 RW05 ini juga memilih bertahan di lantai dua rumahnya, meski air telah merendam setinggi 2 meter. Agustina telah bersahabat dengan banjir sejak dirinya masih kecil. Rumahnya menjadi langganan banjir di ibu kota. Ya enaknya ya, kalau di atas itu kita, kalau banjir, kita harus stok makanan, makan, di situ berbagilah sama tetangga-tetangga, kalau memang ada yang dibagi. Cuman nggak enaknya kita nggak bisa aktivitas, keluar nggak bisa, dapat makanan dari luar pun nggak bisa, nggak terjangkau, karena rumah saya di pojokan. Meski demikian, banjir tetap dirasa sebagai musibah oleh warga kebon pala. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar kampung Melayu dan daerah langganan lainnya terbebas dari banjir. Rizal Mahyudin, Bintang Nuwari, Jopos TV. Bintang Nuwari, Jopos TV. Bintang Nuwari, Jopos TV.